Intro Kita awali seputar Badung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa Kewelda Jawa Barat Irjen Paul Ahmad Wiyagus menyatakan Jawa Barat menjadi salah satu dari lima provinsi yang berkategori rawan tinggi dalam masa pemilu Sementara itu Bawaslu mengungkapkan dijabar kebuatan Bandung menjadi daerah paling rawan pada masa pemilu Usai gelar pasukan operasi mantap berata Lodaya 2023-2024 Di depan gedung sate kota Bandung selasa 17 Oktober 2023 Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Ahmad Wiyagus mengungkapkan Berdasarkan indeks kerawanan pemilu dari Bawaslu Jawa Barat merupakan satu dari lima provinsi dengan kategori rawan tinggi Karenanya pihaknya berupaya menjaga kondusivitas Jawa Barat Salah satunya dengan menurunkan 2 per 3 kekuatan atau 19.475 personil Penggunaan personil tersebut disesuaikan dengan tahapan pemilu dan tingkat kerawanan prioritas Kemudian dalam pelaksanaannya kita menurunkan jumlah kekuatan 2 per 3 kekuatan Atau sekitar 19.475 orang Dalam penggunaannya tentunya ini disesuaikan dengan tahapan pemilu dan tingkat kerawanan Prioritas tadi dijelasin dalam amanat bahwa Berdasarkan indeks kerawanan pemilu dari Bawaslu Ada lima provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi Salah satu diantaranya adalah Provinsi Jawa Barat Dia itu menjaga keempat Dia berdasarkan penjelasan tentang Bawaslu Jawa Barat juga Sementara itu Ketua Bawaslu Jawa Barat Zaki M. Zamza menyatakan di tingkat kabupaten dan kota Daerah terawan di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung Salah satunya karena banyaknya mani politik Untuk di tingkat kabupaten dan kotanya yang paling rawan adalah di Kabupaten Bandung Kode 30? Itu kan kita bisa diertifikasi dari 4 indeks kerawanan Kode 30? Kode 30? Dimensi dari sosial politik, dimensi kontestasi Dimensi penyelenggaraan pemilunya Dan dimensi partisipasi publik Kode 32? Indeks kerawanan pemilu tersebut didasarkan atas beberapa hal Di antaranya dimensi sosial politik, kontestasi hingga partisipasi publik Budi Hartati, Bandung TV